Kemarin pada saat kita udah nanjak ke Tanguban Prahu Terus coba latihan di Peak 2 ini Memang kakinya lebih enak sih teman-teman Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andri Prawata Setelah kemarin dari Tanguban Prahu Langsung besoknya ke Peak 2 Memang penggemar bumi datar Kemarin juga kita nyobain Bumi apa ya? Bumi nanjak-nanjak Jadi bener teman-teman Nanjak itu penting banget Karena pasti berbeda ya Walaupun kita bisa manipulasi latihan Manipulasi latihan pada saat di jalan datar Dengan menggunakan gear yang berat Tapi pada saat pelaksanaan ya Ditanjakan Itu nambah lagi faktor lainnya Salah satunya adalah mental ya Pada saat kita ketemu Ataupun melihat tanjakan Wow tinggi banget gitu ya Tanguban Prahu Lalu mulai aja udah bilang Wow tinggi banget Tanguban Prahu Itu disitu udah Agak menurunkan kemampuan dari kita Gitu Padahal Seharusnya sih Kalau lihat dari average Powernya bisa Untuk menghadapi tanjakan yang hanya Sekitar 7-8% aja Kalau logikanya di KM0 Kalau melewati jalan Bojongkoneng itu ada Yang lebih daripada 10 ataupun 11 Terus kita jalan ke tempat yang belum kita lalui Melihat tanjakannya Kayaknya tinggi gitu ya Padahal itu kita bisa atasin Seperti itu teman-teman Nah kemarin pada saat kita udah nanjak ke Tanguban Prahu Terus coba Latihan di Peak 2 ini Memang kakinya lebih Enak sih teman-teman Lebih enteng perasaan gitu ya Power yang keluar pun Mungkin sama Tapi Lamanya yang berbeda Dia akan lebih lama dan Kita diri sendiri pun Akan lebih pede ya Ngelihat jalan yang udah kita tauin Terus Ngelihat jalan yang memang bener-bener datar Jadi yaudah Lebih pede aja gitu ya Melewati Jalan yang tadi tuh Di Peak 2 ini Seperti itu Walaupun anginnya Lihat nih teman-teman Tuh Besar ya Gitu teman-teman Oh iya teman-teman Ini saya pakai Jersey dari SNB Dia special edition Dirga Hayu Republik Indonesia Nih motifnya Paling suka dari SNB Bahannya yang ini sih Kalau saya ya Seperti itu Dan tadi juga kita Ya sedikit Apa ya Koreksi ataupun evaluasi Pada saat Ditanjakan Di tangguban perahu Memang Teknik Off saddle itu Kalau di jalan datar Sebagian orang Bisa ya Kalau yang baru-baru Dia pas Baru-baru Terus baru bisa Dia bisa melakukan Off saddle Tapi pada saat Pelaksanaannya Ditanjakan Itu banyak Teman-teman Yang baru-baru Ataupun yang newbie Tidak keluar Teman-teman Teknik Teknik off saddle Nya gak keluar Teman-teman Jadi Dari bawah Dari kota Bandung Sampai Sampai Lembang Itu semua Isinya Duduk semua Nah ada Namanya Off saddle Gak keluar Teman-teman Nah Kalau buat teman-teman Gweser Kalau bisa Belajar Kayak-kayak gini Ini kan flyover Maksudnya Ujungnya Kita tahu kan Ujungnya Kita tahu Dan Kalaupun kita Habis Ya tinggal Diturunin aja Girinya Gitu ya Gak jadi masalah Pokoknya Belajar terus Buat teman-teman Gweser Yang baru-baru Khususnya Teknik off saddle Yang akan Dilakukan Ataupun Yang akan Dikeluarkan Pada saat Ditanjakan Seperti itu Teman-teman Sayang banget Padahal Dari off saddle Itu Kita bisa Relaksasi ya Ibaratnya Kita bisa Mengondorkan Ataupun Memindahkan Otot Yang selama Duduk Dipakai Nah Gimana tuh Padahal Sama-sama Gwes Tapi ada Otot-otot Sebagian Otot Yang bisa Digunakan Ataupun Berbeda Opsadal Dengan Duduk Seperti itu Halo Halo Pagi Konten lagi Gitu Teman-teman Pokoknya Semangat terus Buat teman-teman Gweser Dimanapun Berada Apalagi yang Baru-baru Ya Gak apa-apa Pada Suka Di jalan datar Gak apa-apa Tapi Ya Saya Mengingatkan Kalau Kebanyakan Dari Event-event Olahraga itu Khusususnya Baru-baru sepeda Pasti Ada Nanjaknya Pasti Ada Nanjaknya Kecuali Bener-bener Dalkot Kali Dalkot Pun Pasti Ada Playover Oh Ini Fotografer Sekarang Jam 8 Oke Halo Lagi Kori 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 Rose Sekarang Jam 8 Operasi Jam Berapa Kak 29 Waduh Harus Kehat Tuh Teman-teman Gimana Nih Yang Mager-mager Nih Jangan Kalah Dok Operasi Duduk Apa Berdiri Berdiri Bayangin Habis Pedahan Sekitar 2 jam Tetep Harus Berdiri Operasi Fokus Jangan Salah Gunting Bisa Berapa Jam Berdiri Bergantung Tiga Bisa Wow 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 Tiga Jam Tiga Jam Berdiri Waktu Jaman Sekolah Upacara Sudah Males Kita Berdiri Sampai Alasan Sakit Perut Alasannya Masuk Ini Tiga Jam Berdiri Operasi Fokus Konsen Jangan Ada yang Ketinggalan Mantap Harus Fokus Lebih Siger Malah Kalau Nggak Diolahraga Lemes Mantuk Gitu Ya Tuh Mantap Ya Ini Kita Mau Ke Jembatan Yang Terakhir Ya Seperti Biasalah Ini Kalau Di Peak 2 Ini Parkirnya Di Sana Sebelah Kanan Jalan Nantikan Teman Kita Akan Kemana Lagi Bersama Dokter Farah Dan Dokter Diktik Ya Thank you Teman Teman Segitu Aja Jangan Lupa Di Like Di Comment And Di Share Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanjak Lagi Nanjak Lagi Lagi